Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya tunjukkan ya jenis-jenis ayam joper silangan guys ya baik ini adalah ayam joper silangan hasil silangan jadi apabila punya ayam joper indukan ayam joper yang gak laku bisa dirawat nanti dijadikan indukan guys ya nanti bisa disilang macam-macam baik mulai dari si di usi guys ya ini mulai ini ya ini masih kecil ini masih di usi kurang lebih umurnya masih berapa ya 15 harian ini ayam joper hasil silangan ini yang saya kasih nama biasanya ayam joper junior yang hasil silangan ayam joper sama ayam joper jadi indukannya ayam joper pejantannya ayam joper hasilnya seperti ini ya ini saya akan tunjukkan ada 4 variasi silangan oh ada 3 variasi silangan guys ya yang pertama ini adalah si ayam joper dikawinkan sama ayam joper hasilnya seperti ini guys loh ya sehat semua tanpa divaksin guys ya sampai bahkan saya pernah sampai panen guys umur 3 bulan hasil si ayam joper sama ayam joper nah terus saya tunjukkan ini hasilnya si ayam joper sama ayam kampung jadi pejantannya ayam joper indukannya ayam kampung ini hasilnya seperti ini ini ayam joper kurang lebih umur 15 hari hasil silangan si ayam joper sama ayam kampung guys ya ini hasilnya hasilnya masih tetap bagus guys masih tetap bagus ya masih pertumbuhannya masih cepat sama seperti ayam joper ya lebih cepat daripada sih ayam kampung nah pertumbuhannya masih bagus sekali ini guys ya nanti bisa mencobanya apabila punya ayam guys ya ini sama juga tanpa divaksin semua guys ya mulai dari di usi sampai umur kurang lebih 21 hari tanpa divaksin hasil silangan ayam joper sama ayam kampung guys ya baik saya tunjukkan lagi ke bawah yang dua yang pertama ini ayam joper sama ayam joper hasilnya seperti ini ya yang kedua si ayam joper sama ayam kampung hasilnya seperti ini loh guys ya ini ada 9 ekor guys nah terus yang ini yang ini hasil silangan si ayam joper sama ayam aduh suara ini hasil silangan ayam joper sama ayam bangkok guys ya yaitu betinanya ayam joper pejantannya ayam bangkok ini ayam kurang lebih umur antara 40-45 hari guys ya nah ini ayamnya seperti ini sangatlah bagus sekali apabila teman-teman punya ayam joper terus punya ayam bangkok bisa disinggangkan hasilnya seperti ini masih tetap memuaskan guys ya ini padahal saya kurang begitu insentif intensif perawatannya apa ngasih pakannya karena saya sibuk kerja guys karena satu hari saya kasih pakan satu kali guys ya sepertinya bisa dua kali guys pagi sama sore guys ya atau siang ini guys ya ini pejantannya ayam bangkok batinanya ayam joper hasilnya seperti ini ini ada 6 ekor guys ya hasilnya masih memuaskan sama tanpa divaksin guys ya sampai sekarang nah terus yang ini yang terakhir ini sudah umur 2 bulan kurang lebih ini hasil ayam silangan ayam joper sama ayam apa itu namanya kampung sama yang seperti tadi pas umur 21 hari itu guys ya itu sama itu ayam joper sama ayam kampung ini indukannya ayam kampung pejantannya si ayam joper hasilnya seperti ini ini ayamnya sudah berumur kurang lebih 2 bulan guys ya ini ayamnya sudah siap panen guys ini ayamnya sudah siap panen ini warnanya bagus-bagus guys kalau daerah sini mungkin kalau daerah Sumatera itu warna seperti ini tidak begitu laku katanya guys ya disana lebih mahal yang warna mirip ayam kampung yang warna gelap warna hitam nah ini guys ayamnya sudah berumur 2 bulan yang siap panen guys ya hasil silangan si ayam joper sama ayam kampung tadi itu penjelasannya yang beberapa macam silangan si ayam joper guys ya nanti bila mau mencoba monggo guys ya dicoba aja ini ini siap-siap dijual ini guys sudah siap dijual guys guys sayangnya guys sangat-sangat sekali guys loh loh sangat bagus sekali nyayangnya siap dijual ini guys sudah umur 2 bulan baik terima kasih yang selalu menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis guys ya gratis hitung-hitung sodako lah sama saya guys ya membantu saya terima kasih guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati tidur ya 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 selamat menikmati